Memang dia tidak begitu bagus siom, tapi api juga yang bisa membentuk barang logam itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Berarti Mas Gibran ini bisa mendorong Pak Prabowo ini untuk menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Untuk berhenti dengan Pak Soeharto, setelah itu Pak Gus Dur dengan Bu Megawati. Dua-duanya Pak Soeharto itu logam, Pak Gus Dur itu logam. Berpasangan, kayak Pak Soeharto berpasangan dan Pak Habibie, Pak Habibie itu unsur api. Setelah itu Pak Gus Dur berdampingan dengan Bu Megawati, Bu Megawati itu unsur api. Nah, semua dari wakil naik jadi presiden. Antara Pak Prabowo sama Gibran, kalau dari tanggal lahir dan unsurnya api, tapi kita masih menggabungkan dua, digabungkannya. Oke, kalau melihat dari tanggal lahir Pak Prabowo, dia tanggal 17 bulan 10 1951, berarti kan unsur logam. Setelah itu, Mas Gibran ini lahir tanggal 1 bulan 10 1987. Jadi kalau memperhitungkan hoki, sebenarnya ada hokinya Mas Gibran. Ya, hoki ada di Mas Gibran. Setelah itu, kalau menghitung nih, untuk kecocokan mereka berdua, sebenarnya bagi aku sih kurang begitu oke. Karena kan unsurnya berbeda. Kenapa api akan menghancurkan logam? Ini unsur. Tapi, Pak Prabowo memang harus berdampingan dengan Mas Gibran. Supaya kalau melihat dari hitungan unsur, karena Mas Gibran kan ada hokinya, ada keberuntungannya. Karena kan setidakkan tahun 2024 nanti adalah unsur kayu. Kayu dan api pasti akan menyalahkan. Berarti energinya akan lebih bagus untuk orang api. Setelah itu, untuk logam. Jawaban aku, tahun depan logam bagus nggak? Logam punya hoki. Kenapa? Karena logam lah yang memotong kayu untuk menjadi barang. Itu menjadi setelah barang yang berharga. Jadi jawaban saya, kalau dibilang mereka ini akan cocok. Jawaban saya, ya pasti cocok. Tapi yang akan lebih booming namanya, sebenarnya akan menaikkan nama untuk Pak Prabowo adalah Mas Gibran. Oke, berarti kalau bisa dibilang, itu agak dikit ini ya, desa muncul ya. Agak betulak belakang ya? Betulak belakang. Tapi kalau kita melihat dari logam, jawaban saya, mungkin ini adalah suatu kesempatan untuk Pak Prabowo untuk bisa naik jelis presiden. Kenapa? Umur Pak Prabowo lebih berapa. Jadi mungkin Tuhan memberi dia untuk menjabat sebagai presiden di hari-hari tuanya dia. Oke, Pak Prabowo ini kalau melihat dari sifat unsur logam, orang logam itu care dengan siapapun. Dia juga orangnya tulus-tulus saja. Setelah itu sebenarnya, dia dengan orang itu tidak pernah, apa ya, tidak tipikal orang yang selalu berpikiran negatif dengan siapapun. Dia berpikir lurus-lurus saja, tipikal orangnya seperti itu. Setelah itu, orang logam itu biasanya royal. Tapi orang logam tidak begitu banyak teman. Orang logam itu ada lingkungan dia yang dia percaya. Jadi dia punya teman, oke, dia berkenal orang, oke. Tapi dia punya orang-orang terdekat dia yang tempat dia bisa nyaman, ngobrol, atau berkomunikasi, atau bertukar pendapat, ada. Dan saya lihat biasanya orang logam itu seperti itu. Jadi kalau sifat dari Pak Prabowo, ada orang-orang yang dia percaya, yang tempat dia bisa sharing. Tempat dia bertukar pikiran. Dan tipikal orang logam itu termasuk berbakti dengan orang tua. Jadi dia kalau dengan orang yang lebih tua daripada dia itu pasti dia sangat menghormati orang itu. Dan tipikal orang logam, dia selalu ingat biasa orang. Oke, kalau dilihat dari logam ya, logam ini, jawaban saya ini masanya Pak Prabowo, mungkin yang saya lihat seperti itu. Kenapa? Logam itu semakin umur tua, dia semakin luar biasa. Logam, bayangin aja, ada logam yang, logam kadar yang lebih rendah, harganya murah. Ada logam yang kadarnya lebih luar biasa, udah 24 karat, berarti harganya mahal. Jadi jawaban saya, Pak Prabowo ini makin dia tua, semakin dia punya keberuntungan. Satu. Kedua lagi, untuk sisi positifnya ya. Jawaban saya, satu sisi positif dia untuk memimpin Indonesia, karena dia tipikal orang yang ibaratnya itu sedikit tegas. Dan dia orang, dia termasuk orang yang, apa ya, dengan negara-negara luar dia orangnya lebih oke, bisa lebih terbuka, bisa lebih, apa ya, bisa membuat menaikkan nama Indonesia bisa lebih bagus ke depan. Setelah itu, yang saya lihat juga dia untuk perekonomian, jawaban saya lumayan bagus. Dia akan berpikir bagaimana cara menyusun untuk perekonomian ke depan bisa lebih bagus. Kan seperti itu. Sebenarnya buat kita ya, jujur, buat masyarakat sekarangnya kita ini lagi gak bagus keuangan kita untuk semua orang. Tapi orang tidak menyadari itu bahwa kita lagi tidak bagus keuangan kita, seperti itu. Tapi jawaban saya, Pak Prabowo, kalau dia naik, nanti dia akan memikir bagaimana caranya untuk menaikkan perekonomian kita untuk masyarakat-masyarakat bawah. Itu yang saya lihat dari pemikiran dari Pak Prabowo. Yang saya lihat seperti itu. Kedua saya itu untuk efek tidak baiknya, kan? Untuk Pak Prabowo, untuk memimpin. Jawaban saya, efek tidak baiknya banyak di demo, sih. Pasti banyak di demo, sih. Pasti banyak yang tidak suka kalau dia menjadi presiden, pasti banyak sekali. Akan ada demo, akan selalu ada demo. Oke, orang api itu biasanya orang baik. Jawaban saya, semua unsur sih baik, ya. Tapi tipikal orang api itu dia akan care dengan orang-orang terdekat dia, atau teman-teman dia, atau sahabat-sahabat dia. Orangnya seperti itu. Tipikal orang yang mengebu-gebu. Orang api itu orang pendendang. Orang api itu diem, tapi dia, kalau dia tidak suka orang, dia dendam, dia simpan. Tipikal orang yang seperti itu. Setelah itu, orang api itu suka dimampati sama orang-orang terdekat dia. Setelah itu, api ini, kalau dia lagi hoki, hokinya sangat luar biasa. Itu yang saya lihat. Hoki-nya lagi bagus, bagus terus. Tapi ada titiknya hoki dia tidak begitu bagus. Di saat dia tidak begitu bagus itu, itu akan banyak masalah yang akan datang kepada dia. Itu biasanya orang api seperti itu. Keuangan dia juga akan menurun. Biasanya seperti itu. Nah, jika orang api yang mimpin, apa sih daya persenusnya nih? Oke, kalau ada plusnya. Plusnya jawaban saya, Mas Gibran kan hanya mau wakili dari Pak Prabowo. Tapi jawaban saya, kalau kita melihat dari unsur. Api bisa. Memang dia tidak begitu bagus. Tapi, api juga yang bisa membentuk barang logam itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Berarti, Mas Gibran ini bisa mendorong Pak Prabowo ini untuk menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Itu satu yang saya lihat. Kalau dibilang api ini keuntungannya apa? Jawaban saya ya, dia bisa merangkul anak muda-anak muda sekarang. Dia bisa memberi gagasan buat anak-anak muda supaya mereka perekonomian anak-anak muda bisa lebih bagus ke depan. Karena kan yang akan menjadi mewarisi politik-politik nanti kan pasti anak-anak muda dong. Bukan orang yang sudah tua-tua sekarang berarti yang akan ini pasti akan anak-anak muda yang akan lebih banyak maju ke depan. Itu yang saya lihat. Oke. Yang tidak bagusnya. Jawaban saya yang tidak bagusnya kan sedikit banyak kan. Ya saya bilang, banyak orang nanti yang akan dari politik-politik lainnya akan banyak tidak suka dengan gaya pekerja, cara kerjanya mereka berdua. Jadi jawaban saya pasti akan banyak orang-orang yang demo sih. Jadi situasinya jademo sih banyaknya seperti itu. Berarti kalau disimpulkan ya, ini antara logam sama api ini bisa bermanfaat tergantung niatnya ya? Karena bisa bentuk logam. Ya, jadi jawaban saya kalau kayak api dan logam sebenarnya semua tergantung dari niat pertama. Niat pertama memang mau untuk mengabdi untuk negara atau hanya untuk buat diri sendiri. Kalau hanya untuk negara pasti akan menjadi suatu hal yang sangat bagus. Tapi kalau hanya untuk diri sendiri atau untuk kekuasaan sendiri, jawaban saya tidak akan bagus. Pasti akan rusak di perjalanan. Nah, sama nih. Pernah terjadi api dan logam. Api dan logam itu pernah juga antara Pak Habibi dengan Pak Soeharto. Setelah itu Pak Gusdur dengan Ibu Megawati. Dua-duanya, Pak Soeharto itu logam, Pak Gusdur itu logam. Berpasangan, kayak Pak Soeharto berpasangan dan Pak Habibi, Pak Habibi itu unsur api. Setelah itu Pak Gusdur berdampingan dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati itu unsur api. Nah, semua dari wakil naik jadi presiden. Nah, semua jadi wakil naik jadi presiden. Tapi, kasusnya sama-sama diturunkan. Presidennya semua diturunkan. Pak Soeharto di demo, dia mengundurkan diri. Pak Gusdur, dia di demo dilengsarkan. Yang naik api loh. Nah, ini aja yang agak sedikit perlu diperhatikan. Yang perlu dilihat. Tapi, semoga ini tidak terjadi. Kita berdoa semoga kalau memang ini terjadi, Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti menjadi wakil presiden. Semoga sampai selesai masa jabatan mereka. Dan negara bisa lebih bagus lagi. Masyarakat bisa lebih terjamin. Setelah itu buat... Saya sih pengennya satu. Di daerah-daerah mana itu banyak banjir. Bagaimana caranya supaya sungai-sungai yang sudah dangkal pada dibesak, sudah dikerok, setelah itu sungainya digedein. Jangan diperkecil. Supaya kita tidak banjir. Saya pintanya itu. Sama pangan kita. Saya berharap semoga bisa lebih berubah ke depannya. Jangan lupa ya di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa ya di subscribe. Jangan lupa ya di subscribe.